Orang ini baru pulang dari perbatasan Gaza, infonya valid, yuk kita lihat Assalamualaikum teman-teman cerita untungs Kali ini cerita untungs mengundang Muhammad Rizky dan Hamzah Atamini Beliau adalah orang yang aktif dalam aksi kemanusiaan di Palestina Ustadz Rizky baru saja pulang dari Mesir untuk berbagi cerita bagaimana kondisi terupdate di Palestina Update dari KBRI itu yang ngantri sekitar 14 ribuan truk 14 ribu? 14 ribu truk yang ngantri Berapa kilo itu panjangnya? Masyarakat Gaza yang berkerumun, mengambil bantuan Itu karena jumlah bantuan yang datang dengan jumlah pengungsi yang berada di Gaza itu lebih besar jumlah pengungsinya Dia bikin narasi, lihatlah dunia, ini kelakuan warga Palestina menjarah bantuan yang kalian kirimkan Seperti itu, padahal setelah dikonfirmasi sama driver mereka emang gak boleh berhenti Kalau berhenti mereka akan disniper Saat pedle nih, kita tidak membahas berhenti Hayatnya mengenai pelabar selanjutnya Parti yang rapor ini berhenti Orang kalau telah-benar, salah satu musik sudah jadi Mari saksikan kisah lengkapnya Hanya di Cerita Untung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Cerita Untung Alhamdulillah Terima kasih Untuk semua yang Sudah kirimkan Masukkan Saran Ide Kritik Dan segala macam Mau nggak saja dikirimkan Sebanyak-banyaknya Dan ini adalah untuk perkembangan channel ini Dan mudah-mudahan kami bisa Berikan banyak informasi-informasi Yang langsung dari narasumbernya Dan tentunya juga Alhamdulillah hari ini Kita sudah bersama-sama mereka Yang langsung turun Ke perbatasan Ini mengantarkan Bagaimana donasi-donasi kita Bantuan-bantuan kita Langsung ke perbatasan Gaza Walaupun Untuk bisa nyebaran masuk ke Gaza Itu sebuah challenge yang berbeda Langsung Kita berhadapan dengan Motas Bandung Sama Bangmu Ya Bang Rifki dan Hamza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jurnalis Jurnalis Gaza Ada berapa nama nih? Disini ada 117 nama jurnalis Gaza Yang gugur Yang gugur Dari 7 Oktober Ini sampai di Januari Sampai Januari Sekarang Februari udah update lagi Nilainya udah 120 jurnalis yang gugur 120 jurnalis yang gugur Jadi teman-teman Kalau teman-teman berkeinginan Untuk namanya ada disini Namanya ada disini Kirain yang mau kaosnya gitu Yang mau namanya Yang mau kaosnya langsung ke IG beliau Ya Siap Di Ya di akun Dapat saya Hamza Tamimi Oh gitu Hamza Tamimi Kalau belum di take down ya Kalau belum di take down Akun kelima Maklum Waduh bicara soal Gaza nih Orang bilang nyumbang Belum tentu nyampe Ya Gitu ya Ada yang bilang nyumbang Cuma nyampe nya ke Yurisalem Gitu Ada juga nyumbang Tapi Masih ngantri Gitu ya Sebenernya Kondisi terkini itu gimana Siap Ini coach aneh dulu nih Nah Biasanya gue manggil dia coach Coach Guru Jadi Menggurui dia Dan dia baru pulang Kemarin tanggal 6 Februari Baru pulang Baru landing Insya Allah Di Indonesia Kita stuck dulu Kita stop dulu di Jakarta Untuk podcast sama Mas Ari Oh gitu Updatenya jadi Update dari Bang Rizky dulu nih Oke Untuk proses masuknya ya Dari Mesir ya Untuk sementara ini Kalau informasi yang kita Dapatanku ada 2 sumber Sebenarnya Pertama Bantuan itu masuk melalui Jordan Atau melalui Mesir Tapi yang valid itu Yang lebih Sampai ke wilayah Terdampak Itu adalah Di Mesirnya Bahkan orang Jordan sendiri Itu terk-terknya ngantri aja Itu sepanjang jalan itu Banyak bendera-bendera Jordan Makanya Untuk saat ini itu Memang fokusnya di Mesir Karena bantuan memang Benar-benar masuk ke dalam Kedalam Gaza Seperti itu Tapi untuk bantuan Yang kemarin selama kita disana Itu bantuan Masuk Walaupun memang Dengan regulasi yang sangat ketat Dan sangat Apa Selektif ya Priority Yang masuk yang mana dulu Jadi pas kita disana Kan kita berangkat Tanggal 25 Desember Update dari KBRI Tanggal 27 Desember Itu yang ngantri Sekitar 14 ribuan Truk 14 ribu 14 ribu truk yang ngantri Berapa kilo itu panjangnya Waduh Walau alam tuh Kilo-kiloan pastinya Dan yang udah masuk Waktu itu 4 ribu 24 truk 4 ribu 24 truk Yang udah masuk ke dalam Ke dalam Gaza Gitu Jadi Artinya bantuan masuk Hanya Melalui Regulasi dan juga Step by step Untuk masuk ke dalam Gaza itu Gitu Pesahari Keperkiraan berapa truk Bisa masuk 30-an Itu sekitar Mungkin 30-an Karena memang mereka Ngecek-ngecek terus Makanya kalau Masyarakat Indonesia melihat Ada Masyarakat Gaza Yang kayak Apa Berkerumun Mengambil bantuan Itu karena jumlah Bantuan yang datang Dengan jumlah pengungsi Yang berada di Gaza Lebih besar jumlah pengungsinya Jadi bantuan itu Tidak cukup Untuk masyarakat yang ada Di Gaza Gitu Ya kayaknya Ya gimana ya Udah famine mereka tuh Udah apa namanya Udah kelaparan gitu kan Udah makan kucing katanya Makan makanan kucing Makan makanan kucing Kucing yang gak dimakan Enggak Makan makanan kucing Kucing justru makanan Genazah para Soraya kita yang ada di Gaza itu Tadi ngomongin kerumunan Ada warga Gaza Yang rumun ya Dimana di Bantuan itu Bantuan dari Masuk ke Gaza Melalui Rafa itu Sebenernya Propaganda dan framing juga Yang dibuat Sama Israel Kenapa emang? Jadi Kita kan bagaimana Mereka Israel ini Zionis Membuat citra Palestina dan juga Gaza ini Buruk Bahkan mereka ingin Meteroriskan Para pejuang Dan juga orang-orang Yang ada di Palestina Yang ada di Gaza Jadi mereka membuat Aturan Kemarin itu Kita langsung tanya Sama supir Yang masuk ke dalam Gaza Itu mereka membuat Aturan Si Zionis ini Si IDF ini Membuat aturan Bahwa truk Yang masuk ke dalam Gaza Itu gak boleh berhenti Jadi gak boleh Truk itu pada Pada normalnya Berhenti Nurunin bantuan Lalu jalan lagi Gak boleh Jadi mereka membuat Aturan Harus diturunkan Sambil jalan Diturunkan Truknya sambil jalan Jadi makanya Terlihat Kita pertama Melihat Ada suasana Dimana truk Lagi jalan Terus ada Masyarakat Palestina Masyarakat Gaza Menyerbu bantuan Dan disitu Terlihat Suasana penjarahan Wajarnya seperti itu Kan ya Nah habis itu Saya simpan tuh Informasi Atau gambar tersebut Terus kita bawa Ke supir Supir yang ada Supir kontainer itu Kita bawa Apakah ini benar Kata dia Ini Gak benar Ini propaganda Yang dibuat Sama IDF Kemakan sih Jadi Mereka membuat Aturan seperti itu Dan Si supir itu bilang Kita gak bisa berhenti Kalau kita berhenti Itu sniper-sniper Udah pada Ngarah ke Truk-truk yang dibawa itu Jadi dari Gaza Bagian ini Yang dekat dengan Perbatasan Kalau mau masuk ke Gaza Utara kan itu Dikepung sama IDF kan Disini Bagian sini Makanya cerita bangunin Mereka kalau menyeberang Ke Rafa itu Dalam kondisi Sangat berbahaya Nah setelah Setelah aturan itu dibuat Mereka meng-capture lah video Bahwa warga Gaza Mengambil Menjarah Menjarah Mereka nulis caption Waktu itu sampai Dokter siapa di Twitter itu Ada anak capture Dia bikin Narasi Lihatlah dunia Ini kelakuan warga Palestina Menjarah bantuan yang kalian kirimkan Seperti itu Padahal setelah dikonfirmasi sama driver Mereka emang gak boleh berhenti Kalau berhenti mereka akan disniper Jadi mereka Begitu mereka buat propaganda Mereka framing lagi Jadi seolah-olah Kelaparannya itu Yang buat adalah Sekelintir orang Palestina Bikin bantuan yang udah dikirim masuk Tuh gak sampai merata Karena udah dijarah duluan Gitu gak maksudnya kan Iya itu Seolah-olah Itu satu Dan yang kedua ya Mereka ingin Memburukan citra Palestina Citra Gaza Mereka juga menjarah tuh Mereka ini Padahal itu aturan Aturan dari mereka Jadi mau gak mau dong Sambil jalan Sambil diturunin bantuannya Dan terkesan Itu adalah penjarahan Soal-olah adabnya Kayak begitu Iya Itu Memburukan seperti itu Aduh Buruk Emang semuanya dipikirin Untuk membuat citra Membuat citra Menghancurkan citra Ini Palestina Tapi memang di bagian Gaza Utara yang video Yang baru itu Yang masyarakat penuh Di tepi pantai Tepi pantai itu Yang ditembak Makan lagi Ngambil bantuan Nah itu memang Bantunya sangat sedikit Untuk masuk ke wilayah Gaza Utara Sulit banget kan tadinya Ketika ada bantuan masuk Mereka akhirnya Berkumpul ke sana Untuk mengambil bantuan itu Pasti kan gak itu Yang di pinggir pantai Panjang Pantai Utara Gaza Itu karena pertama Di Rafa itu kan Daerah Sebagian dari daerah Gaza Kan Rafa itu Kecil Dan disitu ada sekitar 200 ribu orang Nah saat ini Setelah dari 7 Oktober Itu disitu ada sekitar 1 juta setengah orang Karena pada ke situ semua Karena akhirnya mereka Mengungsi ke situ Dan ketika ada bantuan Terk yang masuk Cuma sekitar 30 sampai 40 Ya pasti akan kerumunan Terjadi kerumunan Betul Dan itu manusiawi Sebenarnya Mereka Istilahnya Mencoba untuk struggle Mendapatkan makanan Tapi mereka juga memiliki Adab dan juga Sobatan santun yang sangat tinggi Warga Gaza 14 ribu Sebenarnya Kalau misalnya Fair ya Ya Bisa lah untuk Bertahan hidup ya Sebenarnya Harusnya Untuk sebulan Ibaratnya Kalau posisi Misalnya Ini Gaza Bentuknya begini Kalau Rafa Berarti di bawah sini Atau di atas Rafa Di bawah Berbatasan dengan Mesir Di bawah ya Kan gitu Pintu cuma ini yang kebuka Berarti yang Warga yang disini Di atas Udah mengungsi ke bawah Itu mereka Jadi yang datang Di atas ini udah kosong Atau gimana Nah itu Itu menjadi Battleground ya Jadi battleground Sampai sekarang Masih perang di wilayah itu Dan masyarakat pun Masih ada yang bertahan Di sana Oh ya Kalau kita lihat video-video Para pejuang Pake Yassin 105 Itu Dan ternyata Baru tahu Ternyata Meninggalnya Jangan bilang meninggal ya Matinya IDF ini Banyak juga Gak taunya disitu Sangat luar biasa Banyak banget Yang di Apa namanya Klaim sama yang aslinya itu Gak taunya Luar biasa Mereka meng-cover Meng-cover ya Karena ya begitu Sekarang mereka lagi Saya dengar lagi Kesulitan cari Prajurit yang berani lagi Ya Bahkan kemarin Baru kemarin Eh tadi pagi Apa Gue baca Itu 30 ribu Warga Israel Melarikan diri Karena yang mau gak mau Pasti mereka akan menjadi Menjadi pion Terdepan lagi Jadi warganya juga Pada terbang semua Pada kabur Mereka pada melakukan Demonstrasi juga Kenetanya Untuk Stop lah Perangan ini Bahkan ada satu Momen itu Viral Dan kemarin di akun Kita juga Yassin Foundation Ditumbangkan Itu video Warga Israel Mereka Ketika ada pemakaman Warga Israel Tentara Israel Yang gugur Itu satu bilang Hentikan lah Peperangan ini Hentikan lah Kalian Kalian tidak melakukan Apa-apa Sejatinya Nanti Nanti gue kasih Videonya Kalian tidak melakukan Apa sebenarnya Hentikan lah Peperangan ini Ini hanya membuat Kita semakin hancur Itu Warga Israel Warga Israel Yang teriak-teriak itu Tentaranya teriak-teriak Setres segala macam Ada banyak itu kan Di parlemen Benar-benar Di Selain sendiri Banyak banget Udah dimu sekarang ya Masyarakat Sipu mereka pada Dimu-in itu Pemerintahannya Karena gak sepakat Dengan pertempuran Terus-terusan gitu Jadi kalau gak salah Perhari 4 triliun Mereka habis ya 4 triliun ya Mungkin Luar biasa itu Gue belum baca sih Itunya Itu kalau kita beli Kopi ini Sudah berapa Satu Indonesia Sudah sama gedung-gedung Sehari Habis lama-lama Kan ya Dimikir juga Gitu ya Mungkin dipikir Tiga hari Udah kelan nih Gaza Gak taunya Gak kalah-kalah Bingung tuh Panjang Udah tiga bulan lebih ya Tapi kalau dipikir-pikir ya Logikanya tuh Unik juga Kalau ketika Hiroshima dulu 12 ribu Ton Untuk kebom Hiroshima Kemudian Langsung nyerah Di hari yang sama Kan gitu kan Berapa hari kemudian Gaza aja Sebulan pertama Itu udah 48 ribu ton Udah tiga kalinya Empat kalinya Betul Empat kalinya Hiroshima Betul Kandaikan Mereka ini Warga Hiroshima Udah nyerah dari kemarin kan Ini beda Warga Gaza Warga Gaza Ini Gaza Jadi ketika Sembarang Ketika dibomin Maksudnya mereka Free campaign Mungkin ya Jadi ketika itu Mereka akan ketakutan Ketakutan Terus menyerah Udah ya Pak ambil aja Gaza Gak taunya gak nyerah-nyerah ya Beda ini Dan uniknya lagi Spirit Gaza coba Dan uniknya lagi nih ya Tentaranya Israel itu Banyak dari berbagai macam negara Kita bisa lihat Ada dari Thailand Dari Filipin Dari Banyak lah Banyak negara gitu Yang masuk ke sana Untuk berperang Melawan para pejuang Padahal pejuang Pejuang di Gaza itu Cuma mereka sendiri Nggak ada dari negara Arab Nggak ada dari negara Indonesia Nggak ada di mana Jadi mereka tuh berjuang Melawan banyak negara Di Apa Di ulaya Israel itu sendiri Jadi segede sekecamatan Lawannya adidaya Amerika Inggris Perancis Israel sendiri Kalah-kalah Mungkin bingung kali ya Misalnya Gue bunuh Eh Emang gue nunggu Itu kan Semakin yakin Sama Hadis Rasulullah Salam Yang Pada akhir zaman Akan ada Bagian dari umatku Yang mereka Tidak akan pernah Mundur Seperih Apapun Ujannya Ceritanya Sama para sahabat Siapa Rasulullah Mereka adalah yang ada Di Baitul Maqdis Dan sekitarnya Nah Yaudah Udah valid Dikempur segitu Luar biasa hebatnya Kalau tadi bandingin sama Hiroshima Mungkin beberapa hari Udah Menjara putih gitu ya Ini Lanjut Tahap selanjutnya Dilawan terus Dibabak Hantem terus Jangan Mungkin Yang bikin ini Kerennya Bahwa kempen ini adalah Ketika yang ikut perang Hadiannya kan Syahid ya Kepeng ini itu kan Betul Gitu Kemudian Ketika mereka mengancem Gua Gua bunuh lu gitu Lah itu hadiah yang gua pengen Iya Jadi bingung dia Gua datang gitu ya kan Pakai anceman apa lagi Yang bisa bikin takut Mereka bingung gitu kan Iya Ada tuh kemarin Kata-kata yang Viral tuh kan Yang Apa Kamu tidak mungkin Bisa Melawan Tentara Yang memang dia Mencari 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 Ketika Ketika IDF Dan sekutunya Emang perang itu Untuk dibayar Dia ini perang Emang untuk Untuk gugur Untuk syahid Ya udah beda mental Dari situ Pembahasannya Dan orang-orang itu Takut kematian Sebenernya Orang dari kubu sebelah Sedangkan ini Mengejar kematian Untuk membela Kehidupan Kalau dia Untuk mencari Kehidupan Tapi menariknya Bahwa Justru yang Dibayar Takut untuk Turun Banyak yang Stress Banyak yang Kemudian Testimoni Yang bilang Mereka Bukan Dibantu Manusia Lagi Mungkin Udah Halunya Kayak Gitu Yang Jadi Pertanyaan Kan Mereka Sendirian Sendirian Maksudnya Yang Lain Senjata Tercanggih Turun Disitu Ibaratnya Sebagai Pilot Project Untuk Pabrik-pabrik Senjata Disitu Sekalian Secara Tercanggih Negara-negara Tercanggih Dengan Uang berlimpah Segala macem Gak Takluk juga Yang jadi Pertanyaan Kenapa Saudara-saudaranya Yang di sebelah-sebelahnya Itu gak ikut bantu Kan ada 300 Dikelilingi 300 Apa Namanya 300 juta 3 juta 3 juta 3 juta Muslim Sekitar Sekitar Sekitarnya Katanya Kalau dikencingin Itu Banjir Kenapa Enggak ada Yang bantuin Kan Tentu Sudah lama Di Mesir Terfaham Mesir Kenapa Mesir Bantu Di perbatasan Katanya Bikin Tembok Katanya Benar Jadi Gue yang Jawab Khusus Yang Warga Mesir Sebenarnya Seluruh Warga Mesir Sekarang Wajib Militer Memang Wajib Militer Dari zaman Dahulu Karena Sudah Mempersiapkan Untuk Melawan Orang Yang Ada Di Sebelah Sana Nah Wajib Militer Mereka Nyiapkan Wajib Militer Mereka Semua Bahkan Ketika Kita Nanya Sama Warga Warga Di Sana Mereka Bikin Siap Melawan Orang Israel Masalah Ini Bukan Perkara Yang Mudah Ini Perkara Yang Besar Termasuk Untuk Bantuan Kemanusiaan Itu Sebenarnya Paling Besar Via Mesir Gak Ada Tempat Lain Dari Mana Gak Ada Gak Bisa Masuk Bahkan Orang Jordan Muter Ke Mesir Untuk Bantuan Via Mesir Dan Pintu Itu Memang Dibuka Untuk Skala Prioritinya Ada Memang Makanya Antrian Panjang Itu Hal Biasa Dan Bangun Tembok Itu Bukan Di Mesir Dibangun Tembok Kalau Ada Perbatasan Dari Sebuah Wilayah Di Turki Suriah Punya Tembok Juga Di Berbagai Negara Lain Juga Perbatasan Pasti Dibangun Tembok Apalagi Di Zona Yang Memang Terjadi Konflik Pasti Akan Dibuat Tembok Untuk Keamanan Dan Mungkin Senjata Kita Tidak Tau Tapi Kalau Kode-kode Mereka Itu Ada Karena Ini Tiga Bulan Lebih Mereka Cuma Masuk Bantuan Via Mesir Via Lain Gak Ada Gitu Gue Sampai Berfikir Kemarin Karena Si Netanyahu Ngomong Mesir Kamu tutup Bagian Alexandria Dan Dari Netanyahu Sendiri Itu Tau Sebenarnya Mesir Ini Juga Men-support Orang-orang Yang Ada Di Gaza Karena Kita Turun Bandar Itu Agak Sulit Ngambil Video Ngambil Foto Itu Tidak Boleh Di Tempat Tertentu Ya Mereka Membatasi Mesir Otomatis Memang Mereka Sangat Ketat Apalagi Cuman Masuk Senjata Misalnya Kalau Mereka Tidak Membolehin Ketemu Gampang Nenemuinnya Tapi Ini Kayaknya Pembiaran Sepertinya Yaudah Masukin Aja Memang Kalau Secara Logika Kalau Kita Pikir Secara Logika Sudah Tiga Bulan Pasukan Ini Pasukan Perjuangan Gaza Ini Mereka Tinggal Di Dalam Tanah Misalnya Sehari Dua Hari Gak Apa Ya Ini Kalau Tiga Bulan Penyesuaian Kondisi Waktu Lihat Matahari Oksigen Segala Macem Sudah Beda Satu Itu Dan Mereka Bertanya Dari Mana Logistik Dari Mana Segala Macem Itu Sistem Kalau Mereka Bilang Bahwa Mossad Intelligent Terbaik Dunia Sekarang Jadi Nothing Mereka Gak Tahu Dari Mana Mereka Dapat Pasukan Itu Satu Itu Bahkan Mereka Bisa Dibilang Intelligent The Best Sampai Sekarang Gak 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 Komunikasi Sama Dunia Luar Pastikan Untuk Dapat Suplai Informasi Dan Juga Untuk Dapat Suplai Makanan Logistik Dari Mana Mereka Punya Stok Itu Dan Kan Internet Gak Ada Segala Macam Bagaimana Bisa Berhubungan Nama Luar Nah Itu Kan Sebenarnya Kita Pikir Berarti Mengerencana Ini Rencana Besar Dan Kalau Bisa Dibilang Segitu Banyak Pasukan Sanitasinya Gimana Buang Air Dimana Segala Macem Kalau Buang Air Dia Harus Pake Sepiteng Lagi Lebih Rendah Dari Sepiteng Posisinya Itu Keren Banget Sebenarnya Jadi Legend Kalau Menang Itu Luar Biasa Karena Tentara Yang Berperang Sampai Kayak gitu Dari Bawah Tanah Sergap Cara Nganter COD Lagi Video Yang Lo Share Mereka Nganterin Granat Keteng Merkava Yang Harganya Nganterin Gitu Bukan 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 Baka Launcher Langsung Dikirimin Betul Langsung Dianter Gitu Dan Itu Mereka Ngerekam Paya Kamera Mereka Gak Takut Mati Tengah Jalan Gitu Ya Emang Itu Mereka Cari Dia CODnya Cuma Kurang Satu Gak Diketok Gitu Udah Nyampe Kiriman Membentuk Kapan Kapan Mati Itu Justru Yang Begitu Takutin Mereka Ngomongin Tadi Mesir Gimana Sebenernya Mesir Berpihak Jadi Kalau Yang Gue Ngobrol Disana Sama Warga Mesir Itu Gimana Menurut Kalian Pemerintah Kalian Dia Bilang Sebenernya Pemerintah Kita Sangat Berhati Hati Jangan Sampai Korban Ini Bertambah Ke Warga Mesir Karena Memang Korban Bertambah Warga Mesir Kerepotan Bukan Cuma Kerepotan Dari Negara Sekitar Tapi Kerepotan Dunia Ini Mat Mesir Akan Semakin Sibuk Karena Korban Bertambah Dari Mesir Jadi Mereka Asisi Ini Sangat Berhati-hati Untuk Mencoba Berpihak Maka Mereka Asisi Ketika Berbicara Selalu Dia Plintir Kalau Kalau Kata Orang Mesir Ini Langsung Berseberangan Sama Gaza Kalau Kita Salah Ngomong Ini Perang Beneran Dan Timur Tengah Belum Siap Karena Masih Pecah Perang Beda Pendapat Kalau Mesir Sudah Siap Untuk Perang Orang Israel Masalahnya Yang Men-support Mesir Ini Sumber Ekonomi Banyak Dari Para Wisata Bayangin Kalau Si Pemimpin Salah Ngomong Berbatas Langsung Tinggal Mesir Langsung Collapse Dan Ini Bakal Lebih Sulit Ditolong Orang Gaza Teman Kita Yang Ada Disini Sedangkan Support Masuk Untuk Dari Mesir Dari Satu Dunia Pintunya Disitu Dari 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 selamat menikmati